Intro Dilansir dari kumparan bola inilah 4 pemain Inter Milan yang bikin helas Verona merana. Sebelum menyemak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda akan sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Wong Kaum, Inter Milan berhasil memenangi laga keduanya di Liga Italia. Bertandang ke Mac Antonio Bente Godi, markas helas Verona, Sabtu dini hari Inter Milan menang dengan skor 3-1. Di laga ini Inter sangat menguasai pertandingan. Tercatat ada 57 persen penguasaan bola yang dipegang oleh anak aso Simone Inzaghi. Tak cuma itu, Inter juga berhasil menciptakan 15 upaya dengan 7 di antaranya mengarah ke gawang. Inter memang ketinggalan lebih dulu usai Ivan Ilik membobol gawang Samir Handanovic di menit ke-15. Beruntung, Inter bisa membalas lewat Lautaro Martinez di menit ke-47 dan dua gol pemain yang baru didatangkan dari Lazio, yakni Joaquin Korea di menit ke-83 dan 90 plus 4. Lantas, siapa saja pemain Inter yang tampil gemilang di laga dini hari tadi? Joaquin Korea Korea memang tidak main sejak menit pertama. Penyerang asal Argentina itu baru dimainkan oleh Inzaghi pada menit ke-74 menggantikan Lautaro Martinez. Tak sampai 10 menit berada di atas lapangan, Korea memperlihatkan tajinya. Gol sundulan dibuatnya usai memanfaatkan umpan silang Matteo Darmian. Gol kedua dibuat Korea di injury time. Sepakan kaki kiri mendatar dari luar kotak penalti membuat Inter menang dengan skor 3-1. Setelah absen di laga pertama melawan Genoa, Lautaro dimainkan sejak menit awal oleh Inzaghi. Ia diduetkan dengan Edin Zeko di lini serang Nerazzurri. Kombinasi Martinez dan Zeko memang tidak terlalu banyak menghasilkan peluang. Namun, Martinez bisa membuat gol di menit ke-47 usai memanfaatkan umpan flik dari Zeko. Matteo Darmian Darmian juga tampil apik di laga kali ini. Pergerakannya tak melulu berada di sisi kanan penjelangan Inter. Ex-pemain MU itu malah sering masuk ke tengah dan menciptakan peluang. Gol kedua Inter yang dibuat Korea juga dari hasil jeripaya Darmian yang melakukan umpan silang ke kotak penalti. Nikola Barela Barela mempunyai tampil konsisten di lini tengah Inter Milan. Pemain yang membantu Italia juara Euro 2020 itu bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Saat bertahan, Barela mampu membuat dua tackle dan satu interset. Lalu, Barela juga menjadi asis untuk gol ketiga Inter yang tercipta di injury time. Terima kasih telah menonton!